Turnamen Domino Kapolda Cup diikuti 128 pasang peserta. Turnamen ini tidak hanya diikuti personel kepolisian, namun juga diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat kabupaten, kota di Kalimantan Selatan, baik putra maupun putri, yang juga dilibatkan dalam kategori kelas eksibisi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjenpol Andi Rian Jayadi mengapresiasi kehadiran para peserta dan mengapresiasi semangat kompetisi masyarakat pecinta domino di Banua. Menurut Kapolda Kalimantan Selatan Irjenpol Andi Rian Jayadi, selain untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, Turnamen Domino Kapolda Cup ini juga bertujuan menjaga situasi kamtip mas wilayah Kalimantan Selatan agar selalu tetap aman, damai, dan kondusif. Kapolda Kalsel melaksanakan Turnamen Domino Kapolda Cup. Ini merupakan salah satu kegiatan yang tujuannya, sebagaimana saya sampaikan juga dalam kesambutan saya tadi, untuk menjalin silaturahmi, khususnya para peserta turnamen, di mana ini melibatkan seluruh elemen masyarakat bersama personil Kota Kalsel. Tadi Pak Nintia juga sudah melaporkan kesiapan terkait acara ini, di mana ada 128 pasang yang telah terdaftar untuk mengikuti turnamen ini. Di samping itu juga ada kelas eksibisi, baik putra maupun putri, yang nanti juga akan dilaksanakan pertandingan. Terutama, yang paling utama tentu dari silaturahmi yang terjalin ini, kita berharap situasi kamtip mas di Kalsel ini betul-betul bisa kita jaga, sehingga tetap kondusif, khususnya menjelang pemilu 2024. Sementara itu di Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Suhasto, selaku ketua pelaksana, mengatakan bahwa turnamen Domino Kapolda Cup ini merupakan salah satu bentuk cooling system atau sistem pendinginan untuk mewujudkan pemilu damai tahun 2024 mendatang. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV.